Tembak antara polisi dan pelaku begal terjadi di Jalan Raya Serang, kilometer 15 Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di mana dua orang pelaku begal dilumpukan, satu di antaranya tewas. Sementara seorang polisi terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Dalam rekaman video amatir terlihat satu orang pria yang diduga pelaku begal tewas terkapar di Jalan Raya Serang, KM15, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Senin sore. Sementara pelaku lainnya terduduk di tengah kerumunan masa. Dua dari empat orang pelaku berhasil dilumpuhkan. Satu orang pelaku tewas di lokasi kejadian setelah tertembak di bagian dada dan pipi korban. Sementara satu orang polisi Brigaderov Rizal ikut menjadi korban dalam insiden tersebut. Peristiwa ini berawal saat anggota polisi melakukan patroli. Di tengah perjalanan polisi memergoki empat orang pelaku begal tengah berupaya melakukan pencurian sepeda motor. Baku tembak pun tak terhindarkan saat para pelaku mengetahui kedatangan polisi. Dua orang pelaku dilumpuhkan. Dua orang lainnya berhasil melarikan diri. Ian Saksimata mengatakan kejadian berlangsung cepat dan sempat terdengar beberapa kali suara tembakan. Dan warga pun langsung berkerumun di lokasi kejadian. Sementara anggota polisi yang menjadi korban aksi brutal pelaku begal dijenguk oleh Kapolda Banten, Brigjen Listio Sigit Prabowo. Ia mengatakan dirinya pun memastikan kondisi anggotanya dalam keadaan baik. Kapolda juga memastikan barang bukti pistol yang disita dari tangan pelaku adalah senjata api rakitan. Dari tangan pelaku begal, polisi menyita satu pucuk senjata api beserta lima butir peluru, lima mata kunci dan letter T, serta pisau dan cutter. Kasus baku tembak yang terjadi pada Senin sore kini masih dalam penyelidikan polisi. Sementara jenazah pelaku begal dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan otopsi. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, RTV